Untuk menjawab soal ini, maka kita akan menggunakan tabel yang di sebelah atas ini, kolom-kolom yang kosong pada tabel yang ada di bawah. Nah, yang pertama untuk kolom pertama, ini adalah untuk negasi P, di mana nilai kebenarannya itu berkebalikan dengan pernyataan P. Maka di sini bernilai salah, salah, dan yang selanjutnya 4 terakhir itu bernilai benar. Nah, untuk kolom selanjutnya, di sini tandanya adalah biimplikasi yang akan bernilai benar jika nilai kebenaran pernyataan pertama dan kedua itu sama. Sehingga yang bernilai benar di sini adalah yang ini, 4 kolom berurutan ini, sedangkan yang sisanya itu bernilai salah. Nah, selanjutnya R atau negasi P, untuk ekspresi atau ini akan bernilai salah hanya ketika kedua pernyataan tersebut nilai kebenarannya adalah salah. Sehingga yang bernilai salah di sini adalah yang ini, salah, di sini, dan yang sisanya adalah bernilai benar. Nah, selanjutnya untuk ekspresi atau dari pernyataan R dengan negasi P, ini akan bernilai salah ketika kedua pernyataan ini sama-sama bernilai salah. Nah, sehingga di sini yang bernilai salah adalah pernyataan kedua dan pernyataan keempat, dan yang sisanya adalah bernilai benar. Nah, dan yang terakhir untuk menjawab pertanyaan kita, untuk di soal ini, yang di mana di sini tandanya adalah menggunakan implikasi. Nah, implikasi ini hanya bernilai salah ketika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Maka di sini kita tuliskan yang bernilai salah hanyalah bagian yang ini, sedangkan yang lain itu bernilai benar. Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah menjawab pertanyaan yang ada pada soal. Sampai jumpa di soal selanjutnya.